Pak Zainuddin Amali, bagaimana perasaannya? Ya, masih sedih dan kecewa. Anda baru jadi menpora waktu itu, Indonesia terpilih. Kemudian Anda juga adalah ketua inafognya, ketua panitia untuk kejuaraan dunia ini. Betul, dan banyak hal yang saya alami, bahkan saya pernah offside, pernah ditegur FIFA. Anda ditegur persoalan apa? Saat itu saya mengunggukan bahwa pada masyarakat kita menjadi tuan rumah FIFA under 20 World Cup 2021, sehingga tolong kita menjadi tuan rumah yang baik. Itu dalam waktu sekejap dibaca oleh FIFA, statement saya itu. Dan langsung ditegur? Melalui PSSI. Jadi Anda mau mengatakan Anda sudah jungkir balik di sini? Iya, artinya ini saya kawal dari saya menteri, sampai setelah berhenti menteri pun masih saya kawal. Jadi ya sedih dan kecewanya sih, saya susah. Ada rasa marah nggak sih Pak? Memarah sama siapa? Tapi ada rasa marah itu, meskipun nggak tahu ke siapa, tapi rasa marah itu? Kemarin setelah, ketika Pak Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA, itu yang dibicarakan apa? Apakah menyampaikan bahwa kita mundur, melobi, kita tetap melaksanakan tapi mencoret Israel, ataukah minta untuk sanksinya jangan berat-berat dong? Memang misi besarnya, kesana itu bagaimana supaya kita, jangan sampai disangsi. Tetapi dalam perbicaraan seperti apa, kita nggak tahu. Tetapi itu pun kita tidak terlalu optimis. Begitu drawing di Bali dibatalkan, ada perasaan kita, wah ini berat untuk selanjutnya. Artinya gini, FIFA itu bisa melihatnya gini, drawing saja kita nggak bisa laksanakan. Padahal ada host city, agreement, yang ditandatangani oleh pimpinan daerah. Artinya Anda merasa kecewa juga sama kepala daerah yang kemudian membatalkan dirinya? Ya, kata Presiden, kemarin, sudahlah jangan saling salah menyalahkan. Saya ikuti pimpinan negara kita. Ada bocoran soal sanksinya? Ini anak-anak Garuda muda nih Pak, lagi deg-degan. Bocoran sih belum ada, tapi kita sudah pernah mengalami 2015. Walaupun waktu itu urusan internal kita, kan kita di-ban karena FIFA menganggap pemerintah mengintervensi federasi. Itu sangat ditidakbolehkan oleh FIFA. Apalagi yang begini, nah itu yang saya belum bisa membayangkan seperti apa sanksinya. Bisa tidak memberikan semacam optimisme pada mereka bahwa berupaya semaksimal mungkin jangan sampai Indonesia di-ban? Iya, pasti. Pasti. Tanggung jawab federasi tentu akan melakukan yang terbaik untuk sepak bola negaranya. Itu pasti. Dan kita tidak ragukan komitmen Ketua Umum PSSI Pak Erick Tohir akan melakukan itu. Tetapi kan FIFA ini adalah satu organisasi sepak bola dunia yang sama sekali tidak boleh di-intervensi. Dan dia sangat tidak mau di-intervensi. Ya mungkin kita akan mencari cara, bukan intervensi, tetapi ya bagaimanalah kita ini di... Lobby-loby. Supaya jangan sampai, karena ini orang yang tergantung hidupnya di dalam kompetisi, di dalam pertandingan sepak bola. Waduh, rencetannya banyak banget. Karena kita tidak hanya bicara pemain saja ya. Betul. Satu ekosistem industri sepak bola itu menjadi tempat penghidupan untuk banyak orang. FIFA mempersiapkan drawing di Bali, itu mereka sudah booking hotel. Mungkin sudah bayar DPI, dan berbagi hal, peralatan, segala macam. Itu juga ya pasti marah lah. Sudah begini kok, kenapa nggak nolak dari dulu-dulu. Iya kan? Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Padahal saat tanda tangan itu mengetahui bahwa... Seluruh anggota FIFA harus diterima. Harus diterima. Kemudian mengarah bahwa ini soal ego politik sebagian orang. Sekarang, PSS ini bagaimana menjamin bahwa olahraga kita, sepak bola kita itu tidak akan masuk dalam ruang-ruang politik seperti ini, Pak? Saya bahkan berpikir lebih dari itu. Bukan hanya urusan sepak bola, urusan seluruh olahraga. Kalau seperti ini, maka kita jangan bermimpi lagi untuk bidding apapun. Kita ada niat mau jadi tuan rumah Piala Dunia Senior 2034. Kemudian kita sedang bidding tuan rumah Olimpiade 2036. Kalau itu sudah pasti ada negara Israel. Sudah menang, Anda mau batalkan lagi. Jadi akhirnya kita terkucilkan. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan ke depannya? Ya kita harus sadar bahwa kita ini adalah bagian dari dunia. Dan olahraga kita harus bisa maju. Dan kita harus bisa melihat mana olahraga, mana urusan politik. Pak Zaiduddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI yang juga adalah Ketua Inavok, Panitia, pendukung untuk penyelenggaraan World Cup FIFA 2023 yang harusnya ada di Indonesia. Terima kasih Pak Zaiduddin. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.